Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang perjalanan hidayah dari seorang pria Australia yang selama 45 tahun menjadi pemuka agama di negerinya. Apa yang membuatnya akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup? Simak video ini hingga selesai. Dalam video ini, kita akan mengulas 5 fakta menarik tentang pria Australia yang menemukan cahaya Islam setelah bertahun-tahun menjadi pemuka agama di gereja. Setiap fakta ini mengungkapkan betapa dalamnya pencarian spiritualnya, hingga akhirnya Allah SWT memberikan hidayah yang membawa kedamaian dalam hatinya. Fakta-fakta ini bukan hanya membuat kita penasaran, tetapi juga mengingatkan kita akan kebesaran Allah dalam memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Judul, 5 fakta pria Australia Mualaf setelah 45 tahun jadi pemuka agama, alasannya bikin penasaran. Beberapa waktu lalu viral kisah pria Australia bernama Gold David Mualaf setelah 45 tahun menjadi pemuka agama. Kisahnya pun sangat menginspirasi banyak orang yang mengetahuinya. Ternyata ada fakta-fakta menarik di balik perjalanan spiritual pemuka agama Gold David Mualaf tersebut. Berikut ini selengkapnya, sebagaimana dihimpun dari unggahan viral akun Instagram 1. Puluhan tahun mengabdi di rumah ibadahnya dulu. Gold David sebelumnya telah selama 45 tahun mengabdi di rumah ibadah kepercayaannya dulu. Ia merupakan pemuka agama sangat disegani dan dihormati di komunitas kepercayaannya dulu. 2. Mengunggah doa. Pada Juni tahun 2022, dia membuat unggahan doa di akun media sosialnya. Itulah unggahan terakhir Gold David. Setelah itu, ia tidak lagi mengunggah konten apapun. Tiba-tiba, 3 bulan setelah unggahan doa tersebut, publik terkejut. Mereka dikejutkan fakta bahwa pemuka agama kesayangannya telah pindah agama menjadi muslim seutuhnya. 3. Mengganti nama muslim. Gold David membuat akun baru media sosial Facebook dan meninggalkan akun lamanya. Kini namanya berganti menjadi Def Abdur Rahman Gold. Saat itu dia menggunakan ilustrasi gambar Masjid Agung Seyid Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UEA, sebagai latar belakang. Mencari kedamaian Tuhan dan Al-Quran seumur hidup telah menunjukkan kepada saya bahwa kedamaian dan kebenaran ada di tangan Allah SWT, tulisnya di bagian awalan. 4. Viral di media sosial. Kisah mu'alaf Gold David viral usai dibagikan Dr. Muhammad Salah di akun Facebook Huda TV. Setelah mengabdi selama 45 tahun di gereja sebagai pendeta Australia yang dihormati, Gold David telah mengumumkan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdur Rahman, tulis Dr. Muhammad Salah. 5. Alasannya bikin penasaran. Banyak yang mempertanyakan keputusan Gold David. Sebagai mantan tokoh agama, orang-orang penasaran alasan dia masuk Islam. Apalagi, Gold David bukan sekadar pemuka agama, melainkan pimpinan rumah ibadah dan dijadikan panutan oleh anak-anak muda pengikutnya kala itu di Australia. Ya, itulah lima fakta menarik dari Gold David. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah adalah milik Allah SWT semata. Tidak peduli berapa lama seseorang telah berpegang pada keyakinannya yang lama, jika Allah berkehendak, hati seseorang dapat berbalik kepada Islam dalam sekejap. Kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat iman yang kita miliki, dan terus berdoa agar senantiasa diberi kekuatan untuk mempertahankannya. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!